Eksklusif untuk Anda dari CNBC Indonesia, kami hadirkan Direktur Bisnis Retail dari PT Bank BRI Syariah, TBK, Briskoda emitenya, Fidri Arnaldi. Saya bersama Arief Gunawan, Head of Research dari CNBC Indonesia. Pak Fidri Arnaldi, selamat sore untuk Anda dan Arief Gunawan. Ini kita sangat tertarik mengenai kanun lembaga keuangan syariah, nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai kanun. Tapi kita awali dulu berbicara mengenai bisnis performance dari BRI Syariah. Ini BRI Syariah kan baru meluncurkan Brisk Pay, ini menggunakan QR Code, sudah melengkapi juga digital mobile brisk dan internet banking brisk sebelumnya. Seberapa optimistis Anda sebagai kaptennya brisk bahwa produk ini akan bisa memenangkan peta persaingan, khususnya di antara bank-bank syariah? Oke, terima kasih Pak Arief ya. Tentu kami bermain di sini, kita bermain di digital, khususnya untuk Brisk Pay ini. Memang mungkin ini baru saja kita launching kemarin, kami optimis itu bisa berjalan. Kenapa? Kita bisa memenangkan persaingan, servis untuk digital itu harus sama. Jadi di kami pun juga optimis lebih, kurang ada 700 ya, 700 ribu MK yang telah bergabung sama kita. Di tempat ngopi juga bisa, ratusan gerei makanan cepat saji juga kita bermain di sana, warung kopi, fashion halal, itu pasal yang terbuka dan kami ingin ikut meramekan pasar itu. Jadi kami yakin kita bisa ikut bermain di meramekan pasar dalam bersinergi dalam digital juga. Jadi Anda confidence dan optimis ya, bahwa digitalisasi versinya Brisk ini juga bisa akan berhasil mengenakan peta persaingan. Baik, berbicara mengenai perbankan, termasuk perbankan syariah juga, ini kan kita kaitkan dengan target penyaluran kredit dan berapa yang sudah dicapai. Ini kebetulan Brisk juga mendukung program 1 juta rumah pemilisa. Brisk sudah menyalurkan, BRI syariah menyalurkan 27.216 KPR dengan skemanya FLPP. Benar angkanya ya Pak Fidri, berapa sebenarnya target kredit yang sudah masuk ke dalam agenda Brisk yang bisa disalurkan paling tidak sampai akhir tahun 2019. Apa saja nih Pak sebenarnya syarat memperoleh FLPP dari BRI syariah? Oke, FLPP ini kita BRI syariah khususnya, baru bermain di tahun 2012. Pertama kali kita diberi kepercayaan itu cuma 96 M, ya setiap itu. Dan hamilai penghabisan kita sudah diberi target pada tahun ini sebanyak kautannya 729 M, ya. Dan itu dalam rangka ya kita bersama-sama menciptakan seribu juta rumah, ya. Itu program yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk KPR bersubsidi. Ada pun syarat mendapatkan FLPP ini masuk dalam kelompok sasaran masyarakat bermaksilan rendah. Pansilan pokoknya maksimal 4 juta. Dan belum pernah memiliki rumah, ya berarti rumah pertama ya. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah juga. Dan wajib tinggal di sana, kecuali dia dipindah, itu baru bisa diteka ular. Jadi itu persyaratan yang kami rasa, bila itu dipenuhi semua, kita bermain juga di sana. Insya Allah rumah aman untuk masyarakat. Cukup memudahkan juga syarat yang diperlukan. Baik, saya ulang lagi Pak, targetnya di 729 M. Targetnya sudah ditetapkan. Baik, Arief Gunawan. Kalau saya melihat secara umum, kinerja dari syariah masih positif. Aset meningkat, deposit meningkat, kemudian return of equity juga masih bagus. Tetapi kalau melihat secara historis, itu ada sempat naik turun, naik turun. Dari pemerintah sudah pernah di kisaran 10 miliar, kemudian naik lagi 100 miliar kisarannya. Nah, bagaimana strategi pemuksaruan agar ke depan bisa profitability-nya semakin terjaga, stabil? Apa strategi yang disiapkan? Oke, terima kasih Pak, Arief. Memang biasa perbankan naik turun pasti orang nyuruti, apalagi kami sudah IPO ya. Tentu itu tanggung jawab kita. Memang kami baru-baru ngabung 4 bulan ini di Bridge. Tentu langkah-langkah yang seperti tadi, NPF-nya masih tinggi di Desember 2018, di angka 6. Kami diberi target supaya turun. Kita fokus kepada pembentukan, betul-betul tim task force kita bentuk, supaya recovery asas-asas bermasalah ini juga bagus. Dan bagi yang masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki dengan melakukan secara restructure. Dan kami optimis dengan pembentukan tim ini, ini bisa, itu terbukti, di posisi Juli kemarin, NPF-nya kita bisa, alhamdulillah, turun di angka kurang lebih 3,8 persen. Jadi, kita betul-betul serius fokus, dan pengembangan ke depan pun bisnis harus benar. Bisnis dari proses awal sampai akhir itu harus benar. Insya Allah dengan prudent akan menghasilkan kinerjaan yang lebih baik. Kemungkinan kan BRI sempat dalam konvers menyatakan bahwa perusahaan berlabah terbesar di Indonesia ini berusaha memperbaiki kinerjaan anak usahanya, terutama ya BRI Sariah dan juga Bank Agro kan, karena terkait dengan NPF, NPL, dan sebagainya. Ada nggak target kira-kira kredit yang akan direstrukturisasi pada tahun ini, di BRI Sariah akan berapa, dan mungkin recovery-nya bisa diangkat? Oke, baik Pak. Memang di salah satu strateginya kita, kita ngejar di membentuk tim tadi ya, tim task force untuk penyelamatan kredit-kredit bermasalah ini, termasuk di, jangankan di restructure di call 3 atau 4 ya. Di call 2 pun kita juga sudah hitung, jadi mengantisipasi ini jangan sampai nyeberang lagi di posisi call 3 atau call 4. Kami optimistis, ini posisi ini kalau kita bedah, itu 30% kita selamatkan, itu ambil aman di posisi yang ada sekarang. Dan seperti tadi, ini semakin membaik, semakin membaik, ambil lah di posisi tutup buku kemarin, kita udah bisa, trendnya agak naik untuk profitnya. Dan kami tentu di sini juga di internal kami, menyangkut proaktivitas pekerja untuk jajaran marketing. Dulu bermain di angka 55%, alhamdulillah Agustus kemarin, dengan semangat kemerdekaan, itu angka itu tembus di angka 90%. Itu baru pertama kali terjadi di BRIS. Jadi kalau kita melakukan suatu mapping dan visi yang sama dari hulu sampai hilir, insya Allah kita monitoring itu lebih bagus. Setiap hari, day to day kita monitoring, saya yakin dengan insya Allah semuanya akan lebih baik. Selain pembentukan tim task force ini, apa yang perlu kita pahami saat ini, dimana sih level kekuatan kualitas aset yang dimiliki oleh BRIS? Strategi, apalagi yang masih akan dimaksimalkan untuk peningkatkan kualitas aset? Katakanlah mungkin dari sisi perbaikan proses underwriting dan sebagainya. Yang jelas ya, tim task force tadi sudah jelas ya, kita perbaiki. Kalau Pak nanya, kita bermain dimana nih segmennya, segmen bisnis? Kami fokus kepada retail dan konsumer. Posisi kita di posisi retail, angkanya sudah menyentuh di angka 11,5T. 8,5-nya itu kita di konsumer. Nah, konsumer kita ini insya Allah di posisinya, memang inilah visi dari BRIS. BRIS syariah, BRIS syariah itu kekuatannya harusnya bermain di retail dan konsumer. Jadi memang arah kami ke sana. Itu salah satu kekuatan yang kita jaga. Pak Fidri dan Arief Binawan, kita akan lanjutkan dialog kita saat ini. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog eksklusif bersama Fidri Arnaldi, Direktur Bisnis Retail dari PT BRIS syariah TBK akan berlanjut. Terima kasih sudah menonton!